Nama saya Bendita Simon Wetan, saya asal dari Papua dan berendung di sini di Kabupaten Sorong. Keseharian saya bekerja sebagai seorang Bendita yang dapat mengurus jemaah dan mengembangkan pelayanan yang ada di Kabupaten Sorong. Dan sebagai tugas yang lain adalah saya dapat melayani di beberapa tempat yang menjadi wilayah kerja saya yaitu Kabupaten Sorong, dan juga Kabupaten Tamral, dan Maimrat, serta Sorsel. Terima kasih. Ya, saya Bendita Daniel Purwono, saya asli Jawa, saya pelayanan di Kabupaten Sorong sebagai ketua perseputuan gereja-gereja yang ada di Kabupaten Sorong. Ya, saya Bendita Alexander Tugiman, keseharian saya sebagai gembala sidang, mengurus umat, dan juga sebagai sekretaris BGGP Kabupaten Sorong. Ya, kesan saya untuk sekolah di SMP Muhammadiyah atau SMP Al-Amin, kota Sorong, saya sangat senang. Karena pada saat penerimaan di seluruh kota Sorong, dan waktu mengikuti tes, dan saya tidak bisa melanjutkan karena situasi dan kondisi, akhirnya saya memutuskan untuk cari ke sekolah yang lain, dan waktu itu semua pendaftaran sudah tutup. Dan saya cuma dapat di SMP Al-Amin, dan itu pilihan terakhir saya. Dan pilihan itu bukan menjadi pilihan karena pelarian, tapi pilihan yang tepat sekali buat saya. Saya bisa bersekolah di sekolah yang memang bagi saya itu sesuatu yang berbanding terbalik. Karena saya dari Kristen, tapi saya bisa berada di tingkat-tingkat komunitas yang mayoritasnya muslim, tapi saya bisa mengikuti pendidikan dengan baik sampai selesai di SMP Muhammadiyah atau SMP Al-Amin, kota Sorong. Dan setelah selesai di SMP, saya juga coba untuk masuk ke SMA karena saya sudah merasa cocok dan enak. Akhirnya saya harus bisa masuk lagi ke SMA. Dengan berjalannya waktu, ketika saya ada di Kabupaten Sorong dan melihat Muhammadiyah pertama kali buka di Kabupaten Sorong, saya senang sekali karena waktu saya coba mengecek dan mengecek, ternyata rektor di tempat ini adalah rektor yang bagi saya, rektor yang baik untuk saya. Bukan baik, tapi terbaik. Kenapa? Karena karena mengajarin saya juga, jadi saya tahu. Terus kemudian setelah Uni Muda berjalan, saya juga memberikan ruang kepada anak-anak saya yang ada untuk kalau kalian mau kuliah, masuk saja ke Uni Muda. Dan beberapa tahun belakangan ini, ada beberapa anak saya yang masuk di Uni Muda, yaitu di Prodim Biologi. Dan beberapa dari antara mereka itu semua selesai dengan nilai yang cukup luar biasa, yaitu mereka mendapatkan kumlaut, wisuda dengan kumlaut di Uni Muda Kabupaten Sorong. Itu hal yang luar biasa bagi saya. Terima kasih. Saya berpikir sangat luar biasa sekali ya, karena anak-anak asli Papua justru tertarik kuliah di tempat ini. Karena ada juga UKIP, ya Universitas Krisen Papua khususnya. Tapi 90 persen saya lihat banyak yang tertarik di sini Pak ya, kuliah di Muhammadiyah. Dan salah satu istri saya juga mantan dari sini Pak. Baik, saya punya anak sendiri, itu juga lulusan dari perguruan ini, lulus dua tahun lalu. Memang kita tidak melihat dari latar belakang itu, tetapi bagaimana lembaga ini bisa membentuk generasi ini ke depan dengan baik. Sehingga kita tertarik sebagai orang tua untuk anak-anak bisa berpendidikan di sini. Seperti itu Pak. Kalau saya dengan adanya buku ini juga, saya berpikir bahwa bisa membuka wawasan kita untuk melihat bahwa kita hidup di bangsa yang sangat besar ini. Dengan berbagai macam ragam suku, bangsa, dan agama, kita harus tingkatkan bagaimana cara kita harus tingkatkan kehidupan, toleransi itu harus kita junjung tinggi. Sehingga di mana kita berada dan ke mana kita pergi, kita akan bisa menyesuaikan dengan semua kondisi yang ada. Kalau kita fanatik yang tidak membangun, itu fanatik yang salah bagi saya. Tapi kalau kita fanatik yang bisa membangun yang lain, itu jauh lebih baik. Saya belajar hal ini kenapa? Karena dulu waktu saya ada di sekolah itu, saya yang notabene agama Kristen, tapi waktu jam kemuhamadiaan, saya harus ada di dalam masjid. Itu hal yang, bagi saya hal yang sangat luar biasa bagi saya. Karena tidak mungkin saya harus masuk ke tempatnya, tempat ibadah saudara saya yang muslim, tapi bisa diizinkan untuk ikuti tata cara yang ada di dalam itu. Nah itu hal yang luar biasa bagi saya. Dan ini, saya kira Muhammadiyah di Kabupaten Sorong, atau Uni Muda di Kabupaten Sorong ini, ini menjadi perguruan tinggi, bukan saja nama. Nama yang sedang melambung tinggi, tapi kualitas dan mutu dari pendidikan di tempat ini akan betul-betul bisa membangun kami, khususnya anak-anak Papua yang ada di sini, untuk bisa menata kehidupan mereka dengan baik, untuk menggali sebanyak mungkin ilmu dan pendidikan di tempat ini, untuk bisa mengubah kehidupan anak-anak di tanah ini. Ini mengubah kebiasaan dan budaya tidak bersih menjadi satu karakter yang baik. Karena sepanjang jalan kita muter semua tempat di lingkungan ini, Uni Muda ini, saya hampir tidak bisa temukan ada sepotong kertas atau plastik yang berserahkan di jalan. Nah ini hal yang luar biasa. Dan hal ini akan membentuk anak-anak yang ada di sini, ketika mereka bisa mengikuti semua yang ada di dalam sini, waktu keluar akan menjadi style mereka. Untuk bisa mengembangkan di tempat di mana mereka berada, bahwa lingkungan yang sehat itu akan jauh lebih baik ketika kita bisa berkomunikasi, bersosialisasi dengan lingkungan yang sehat itu, akan jauh lebih baik buat kita sekalian. Ya, saya rasa sangat sudah diterapkan di sini ya, karena mayoritas Kristen di sini, mereka merasa nyaman, itu pasti toleransi itu sudah ada. Dan satu hal yang sangat penting sekali, bahwa yang saya lihat bahwa kita harus mengedepankan ajaran iman, bukan iman kita yang kita kedepankan, biarlah iman itu di dalam, tetapi ajaran iman itu yang kita terapkan. Karena ajaran iman itu pasti cinta kasih, kalau iman kita yang kita kedepankan, saya Kristen, pasti imannya kepada Yesus, yang Islam kepada Muhammad, ini akan berbenturan kalau iman kita. Tetapi kalau ajaran iman itu kebaikan yang kita sampaikan, kita lakukan, pasti akan gameng. Ya, saya terkesan dengan kampus ini, yang slogannya adalah kampus biru ya, kalau tidak salah. Ternyata bukan hanya slogan, tapi memang sudah diutarakan teman tadi, betul-betul kampusnya nyaman, sehingga mahasiswa satu dengan yang lain, mereka saling menginformasikan dan mengajak untuk ada di kampus ini. Dan juga kesan yang saya dapat dari anak saya sendiri ketika kuliah di sini, di sini tidak ada seperti pembedaan atau kekhususan, tetapi memberlakukan kepada semua mahasiswa dengan cara yang sama, sekalipun mungkin suku agamanya berbeda, itu yang kami lihat. Kalau saya melihat bahwa untuk ke depan, Uni Muda akan menjadi kampus yang ada di salah satu di Indonesia yang unggul, bukan cuma unggul dalam mutu, tetapi dalam semua aspek, Uni Muda menjadi unggul. Dan keunggulan itu akan terus membawa nama baik kabupaten ini terus akan menjadi kabupaten yang maju. Bukan cuma maju dalam sisi-sisi tertentu, tapi sampai ke pendidikan, kabupaten ini juga menjadi unggul dalam segi pendidikan. Ya, kepintaran kita, kepandian kita bisa membawa kita ke puncak, tetapi yang akan membuat kita bertahan di sana adalah karakter. Jadi saya berharap untuk anak-anak muda yang ada di kabupaten sekolah, Sorong ini, untuk kuliah di sini, karena di sini dididik karakter dengan baik. Harapan saya untuk lulusan SMA, kalau mau mencari fakultas, jangan pergi jauh-jauh. Kabupaten Sorong, ada Uni Muda. Kampus Uni Muda ini bisa menjadi rujukan atau rekomendasi untuk anak-anak lulusan SMA, karena di sini berbagai disiplin ilmu telah tersedia, dan juga pendidikan karakter yang cukup kuat. Sampai jumpa di video selanjutnya.